Ya, terbenar Saat ini saya berada di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat Dimana KPU Sulubar ini Tengah Memaksanakan Verifikasi Untuk Dekas Perbaikan Bakal calon Legislatif Di tingkat Provinsi Saat ini KPU Sulubar Kita melakukan verifikasi Dari tanggal 10 sampai tanggal 31 Juli 2023 Ini suasana saat ini Di KPU Sulubar Nah verifikasi Berkas Perbaikan Bakalik ini Dilakukan di tanggal 10 sampai 31 Juli 2003 Dan selanjutnya Akan dilakukan pencermatan DKS Sebelum ditetapkan Detal Caleg Provinsi Maupun Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Oleh KPU Sulubar Nah saat ini Semua beberapa Komisioner juga Berada di daerah Untuk melakukan Pementauan langsung Proses Verifikasi Perbaikan Berkas Di Bacalek Tingkat Kupaten Yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini Perbaikan Perbaikan Nihin Tidak nah ini ruangan yang tempat para perwakilan ataupun LO partai politik melakukan perbaikan berkas maupun menyetor berkas bacaleknya masing-masing di ruangan ini yang di mana tempat pegawai KPI Sulbar untuk melakukan perifikasi juga dan menerima berkas bacalek di masing-masing parpol yang mendaftar di KPI Provinsi Solusi Barat nah sejauh ini dari hasil pendaftaran kemarin bahwa ada 700 lebih bacalek yang mendaftar di KPI Provinsi Solusi Barat untuk maju sebagai enggota DPRD Solusi Barat nantinya dimana ada 45 kursi DPRD yang diperebutkan di tingkat Provinsi Solusi Barat ini informasi terkait tahapan yang dijalankan KPU ini termasuk partai politik kegiatan partai politik maupun bacalek bisa kita lihat di portal tribunsulbar.com terima kasih telah menonton!